Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini kita melanjutkan lagi Ini pembahasan kita terkait dengan bab 6 Bab 6 ini berbicara tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi Tapi sebelum kita membahas itu Pada pertemuan yang beberapa minggu yang lalu Karena ini kita memulai lagi karena ada beberapa hal teknis yang bermasalah Kalau kemarin pada individu dan masyarakat itu kita telah meletakkan bahwa Individu itu dalam konstruksi kebudayaan yang mau dibangun Dalam kehidupan kita itu selalu ada narar kesadaran, kebebasan Itu tidak mungkin dimatikan di dalam ruang berkebudayaan atau kehidupan sehari-hari Harta itu dalam konstruksi negara itu Asasi manusia itu adalah kemerdekaan tidak bisa diabaikan Tapi kan problemnya setiap individu itu punya kemerdekaan Punya kemerdekaan masing-masing, punya kebebasan masing-masing Sehingga ini bisa menjadi konflik horizon Kalau ini tidak dilihat atau tidak dibangun dalam sebuah sistem Namun sistem ini tidak mematikan atau tidak memenjarakan kebebasan individu Maka masing-masing individu tentu dalam kehidupan kita bersosial dan berkebudayaan Ada memang kebutuhan-kebutuhan yang itu kita bisa capai sendiri Tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak bisa capai kecuali lewat sosial Lewat sosial ini maka harus ada yang disebut dengan moral bersama Moral bersama ini kan dalam negara kita kita katakan Pancasila Kalau kita melihat teruntutan Pancasila dari sila pertama Sila kedua, ketiga, sampai selanjutnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam moral bersama itu Karena kalau kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa Itu sangat sulit bertemu Dalam artian kita kembalikan kepada tafsiran masing-masing tentang Esa dan lain sebagainya Kemanusiaan dan adilan beradab Kemanusiaan Tapi yang berkaitan dengan kehidupan sosial ini Itu kemanusiaan itu harus berbentuk dalam sebuah ruang objektifitas Dan itu adalah berbicara tentang keadilan Keadilan itu harus memang ditumbuhkan dalam kehidupan kita bersosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Karena ini memang pilar Ini memang sebuah asas yang fundament dalam melihat kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat Jadi kalau dalam NDP itu keadilan sosial dan keadilan ekonomi Jadi seringkali dikatakan bahwa Hal-hal yang berkaitan dengan kejaliman itu tumbuh subur Kemiskinan itu meraja lera Itu karena persoalannya di keadilan Keadilan ini tentu berbeda dengan kebaikan Kalau hari ini saya memberikan orang itu makanan tentu baik saja Tapi dalam ukuran-ukuran keadilan itu lebih sulit Mencoba merefresh ke belakang bahwa Kita mengatakan bahwa di dalam kehidupan realitas sosial itu Baik dan buruk ini nampak Tapi kalau secara pemikiran, secara ontologi itu yang Tidak ada yang disebut dengan keburukan, non-eksisten Tapi dalam tataran-tataran realitas sosial Itu jelas itu orang yang berbuat buruk Dan jelas itu adalah orang yang berbuat, berbuat baik Tapi tidak disangka dalam realitas sosial itu Baik dan buruk ini kan bercampur ya Dalam persoalan awal kan Cak Nur meletakkan bahwa kebenaran dan kepalesuan itu berbaur Kalau kebenaran dan kepalesuan itu terpisah itu kita sudah Dari dulu sudah tolak Bahkan capek-capek juga wahyu datang itu untuk mengatakan ini benar ini salah Tapi yang paling rumit dalam kebudayaan kita itu Ada hal-hal yang baik, kita katakan baik, itu sebenarnya buruk di dalamnya Betapa banyak kita itu terkecah dalam realitas sosial Kita mengatakan itu baik, ternyata itu buruk Jadi antara baik dan buruk ini dalam realitas sosial ini dia samar Sehingga kita perlu meletakkan sebuah asas sehingga nampak itu kebaikan dan nampak itu keburukan Hari ini misalnya kita mengatakan Indonesia ini banyak sekali nepotisme ya Nepotisme itu adalah sesuatu yang baik Dalam artian misalnya saya menolong adik saya, keluarga saya untuk jadikan PNS Itu kan hal-hal yang baik saja Nepotisme kan berpihak, itu hal-hal yang baik Tapi itu bisa bermakna kezaliman ketika dilihat dari pandang sudut keadilan Apakah saya mau salahkan bahwa ketika membantu adik saya jadi PNS Atau ada bupati ayahnya, ibunya, istrinya itu jadi gubernur, anaknya jadi kepala anggota Dewa Sebagai sebuah hal-hal yang manusia itu hal-hal yang baik Membantu karir-karir anaknya, karir istrinya dan karir orang-orang jejaringnya itu hal-hal yang baik Tapi dilihat dari pandang keadilan itu seringkali meruntuhkan Menampakkan mana orang yang sebenarnya betul-betul baik Dan sebenarnya mana yang pura-pura, pura-pura baik Maka dalam realitas sosial itu Dan paling banyak dalam realitas sosial itu Kejadian dan kezaliman itu dalam dua lini Satu lini sosial Satu lini ekonomi Ini yang saling Apa nama Sebuah keburukan Dan kebaikan itu bercampur pada dua lini paling kuat Kalau kita berbicara misalnya Misalnya kita berbicara Ada orang yang Yang orang mengatakan misalnya Kita percaya Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang tidak percaya Tuhan Percaya pohon misalnya Itu kan dengan mudah kita bilang ini sirik Ya Ini sirik Tapi dalam ruang ekonomi dan ruang sosial itu Sulit Sulit dalam artian apa Banyak kita yang menggunakan misalnya Dalam artian simbol-simbol agama Itu dalam aspek-aspek ekonomi Kita juga menyerapkan yang disebut dengan sistem kapitalis Kan Sistem kapitalis Tidak salah Orang-orang yang Masuk dalam Ruang kehidupan sosial itu Hal-hal yang sifatnya demikian itu Banyak terjebak ya Banyak Banyak terjebak Karena Dalam realitas sosial itu Kebaikan dan keburukan itu memang Dia selalu ber Berdampingan Berdampingan Sekarang kita cuma Mau mengulas itu ya Mau mengulas Dan disini Kalau kemarin-kemarin itu Saya menjelaskan sendiri Sekarang disini didampingi oleh Beberapa peserta ya Yang kita juga mengkaji secara bersama Bukan hanya murni saya menjelaskan Tapi Memang pada malam hari ini memang Kita mau melihat nalar ekonomi Ini nama dalam Dalam bab enam Yang keadilan sosial Dan keadilan Ekonomi Yang kita coba Melihatnya Pada bab enam itu Coba dilihat Pada bab enam itu Kalau kita mengatakan bahwa Disini mengatakan bahwa Individu dan masyarakat Jadi Cak Nur mengatakan dalam kehidupan Individu dan sosial itu Pertama saya ulangi Ada moral bersama Moral bersama dalam Indonesia itu Sebenarnya Pancasila Dan Pancasila itu Titik pertemuannya Dalam ketuhanan tidak mungkin Karena orang semua Berarti Tuhan masing-masing Yang paling menemukan orang Dalam titik lima sila itu Adalah keadilan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Kira-kira dalam titik temu Individu dan masyarakat Pada posisi ini Menarik memang Dalam penjelasan Cak Nur Bahwa kemerdekaan Dan kebebasan itu Bebas Tapi dalam relator sosial Bersarat Jadi keadilan Kebebasan Dan kemerdekaan Dalam kehidupan sosial itu Bersarat Apa syaratnya itu Kalau kita mengatakan Bahwa apa syaratnya Kalau kita berbicara Dalam teorema-teorema awal Tentu ada ikhtiar dan tak Jadi kalau kita berbicara Bahwa kemerdekaan Dan kebebasan itu Dalam relator sosial Punya syarat Kalau tidak ada syarat Berarti semua orang itu bisa Fulgar Kebebasan bisa Tanpa batas Namun syarat ini Dalam teori maja Anur Syaratnya satu Adil Syaratnya satu Adil Jadi saya bisa bebas Dan saya bisa berdeka Namun meletakkan dalam Keadilan Misalnya saya Saya bebas Memberikan bantuan Kepada siapapun Maka saya Dalam kebebasan Memberikan bantuan Pada siapapun Ini bisa bernilai Jalim Ketika tidak punya Ukuran Ukuran itu Adalah syarat Dan syarat Dalam realitas sosial Dalam tindakan kita Itu keadilan Jadi keadilan ini Menjadi apa Patokan Tindakan manusia Ada orang baik Itu hal lain Tapi ini kita berbicara Keadilan Jadi keadilan ini Bukan semata-mata Suka tidak suka Dia adalah sebuah sistem Pandangan dunia orang Dan dia sistem Realitas sosial Menghapuskan keadilan Dalam kehidupan Bersosial kita Itu yang ada ketimpangan Ketimpangan itu Dibilang zalim Karena dilihat Dari sudut keadilan Sangat sensitif Keadilan itu Dilihat Dalam sosial Dan sangat berat Orang itu bisa Melakukan kebaikan Tapi seringkali Keadilan itu Orang benci Saya bisa berbuat Baik pada siapapun Dan orang tidak marah itu Memang karena orang senang Dalam subjektifitas kebaikannya Tapi kalau kita berbicara Tentang keadilan Seringkali keadilan itu Membuat orang Sahabat menjadi Tidak bersahabat Oke ya Begitulah kira-kira Kita berbicara tentang keadilan Begini kira-kira Struktur yang kita mau lanjut Ini saya mau bawa begini Supaya kita lebih enak Saya kalau menjelaskan Harus memang pakai ini Supaya lebih tertata Individu Dan Sosial Sosial ini Ini Sama-sama ini punya ruang kemerdekaan Disini tentu Ada kemerdekaan yang berat Titik ininya Dikatakan dengan Mural Bersama Ini syaratnya kan Dan mural bersama ini Yang dikatakan dengan Keadilan Keadilan Jadi keadilan itu apa Jadi keadilan ini berkaitan dengan apa Ini ya Sosial Ekonomi Sosial dan keadilan ekonomi Tentu ini adalah merana-rana sosial Tapi pada saat bersamaan Sebenarnya kalau kita mau lihat Keadilan sendiri juga berkaitan dengan pada sisi Individu Jadi keadilan itu berkaitan dengan sosial Ekonomi dan Sosial Tapi di sisi yang lain Ada Konstruksi keadilan secara Individu Lagian tuh Yang mengetahkan keadilan kan individu Memang keadilan itu satu sisi Dia peruntukan untuk sosial Berkaitan dengan ekonomi Dan lain-lain Tapi memang ada disebut dengan keadilan individu Kalau tidak Bagaimana Jadi individu memang Sejak awal memang dia harus adil Dalam meletakkan keadilan Kalau individu itu Tidak Dari awalnya Dia adil Maka keadilan dia tidak bisa letakkan pada Masyarakat Jadi kita mengatakan Sebenarnya barometer masyarakat itu hidup dan sehat itu apa Apakah agama? Tentu tidak Cak Nur meletakkan keadilan itu pada basis Keterjagaan Individu dan masyarakat Sosial kehidupan Sosial berbangsa Berbudaya Itu adalah barometer Keharmonisan sosial Itu keadilan Jadi Keadilan itu barometer sosial Bukan agama Jadi neraca Sosial itu Ukurannya pasti bukan Agama Kalau kita tarik pada moral bersama Sila pertama Kan agama itu Tapi pada keadilan Itu dia berlaku pada ukuran sosial Sebaik-baiknya manusia Itu bisa Kita lihat Ketika dia mampu meletakkan keadilan Jadi keadilan itu Punya nilai lebih tinggi dari sekedar kebaikan Kebaikan itu bisa jatuh pada nepotisme Dan lain-lain sebagainya Dan orang Yang berbuat baik Tentu kita terima Tapi berkaitan dengan kehidupan berbangsa Berkehidupan bersosial Dan berbudaya Karena dia berkaitan dengan apa Mengungkap Sisi kebenaran yang tersembunyi Dari kebatilan yang bercampur dengannya Keadilan Hari ini Misalnya Ada orang baik Tentu kita apresiasi Tapi sekiranya kita berlaku adil padanya Seringkali orang baik itu menunjukkan sifat sebenarnya Bagaimana kita bisa melihat sejarah dunia Islam Satu saja keadilan itu Sangat Berbahaya Jadi sebenarnya yang orang-orang Takuti itu apa Orang-orang kapitalis dalam sistem ekonomi Itu tidak Apa nama Tidak takut sama orang-orang yang beragama Orang-orang kapitalis dalam bidang ekonomi Tidak takut sama orang-orang yang berbuat baik Tapi orang kapitalis dalam Bidang ekonomi Itu paling takut dengan orang-orang yang Mampu Meletakkan sebuah keadilan Misalnya saya pernah mendengar misalnya Salah satu Ungkapan dari Pemimpin revolusi Iran mengatakan Kita mencintai kedamaian Kedamaian itu indah Tapi lebih indah lagi Adalah keadilan Kenapa? Karena kalau kedamaian itu indah Namun keindahan dalam kedamaian itu Masih bercampur antara baik dan buruk Ini belum damai ini Indahnya dia masih Bercampur Tapi kalau keadilan itu kedamaian yang sesungguhnya Karena orang baik dan orang buruk sudah terpisah Dalam realitas sosial Kita kira Itu konstruksi keadilan Jadi Pertanyaan Pertanyaan yang menarik Lantas keadilan ini Yang menegakkan siapa? Yang menerapkan siapa? Dalam kehidupan bersosial Dan itu seringkali kita mengatakan Ya Keadilan itu memang diterapkan pada semua orang Semua Semua kalangan individu saya juga harus menerapkan keadilan Pada teman-teman dan lain sebagainya Karena ini berkaitan dengan keadilan ekonomi Dengan keadilan sosial Kalau keadilan ekonomi Dia akan berkaitan dengan apa? Distribusi Sumber daya ekonomi kan? Di seluruh 270 juta jiwa Indonesia Dalam keadilan ekonomi Dia harus didistribusikan secara adil Siapa yang meletakkan keadilan itu? Apakah individu? Tentu tidak Apakah masyarakat yang bebas? Tentu tidak Maka keadilan ini Dia sebagai sebuah kesadaran individu Tentu iya Tapi ketika dia berkaitan masuk pada ruang sosial Karena dia berkaitan dengan apa? Sebuah pemenuhan Kebutuhan hidup 270 juta orang Pada bidang sosial Dia harus Memastikan Bahwa hak Kebebasan orang Berpendapat Kehidupan yang layak Itu harus ditemukan Maka satu-satunya yang mampu Konstruksi canur Itu adalah Keadilan ini berkaitan dengan negara 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 ini pasti berkaitan dengan Pemimpin Jadi Sebagaimana yang telah diungkap Jadi pemimpin itu yang kemudian Menyertakan Keadilan Dalam Tua-tua lima negara Karena Pemimpin ini kan dipilih secara demokratis Secara demokratis Tentu Kita harus Meyakini dan menyerahkan sepenuhnya Ini dalam sebuah teori Dalam prakteknya itu Ada sebuah kritik-kritik Tentu dikritik Tapi dalam sebuah rumusan memang Karena dia berkaitan dengan Sosial ekonomi Seluruh masyarakat Maka Lembaga negara Itu harus bisa Memujudkan Keadilan ini Seorang pemimpin Mengejauh Memantahkan keadilan ini pada Sosial dan Ekonomi Artinya bahwa Keadilan sosial Dan keadilan ekonomi Itu memang harus dibuktikan Bukanlah sekedar slogan Tapi memang dia harus Tersistem Dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Kasus-kasus yang kita lihat Begini banyak Indonesia saja itu Sekitar 50 atau 60 juta orang Yang miskin Dari 270 itu Sekitar 60 juta orang Itu miskin Kita akan mengatakan Dimana letak keadilannya Dimana letak keadil Keadilannya Apakah 60 juta orang Yang miskin itu Tidak punya hak Terhadap Sumber daya Kehidupan Tentu iya Apakah hanya sekitar 200 juta orang Yang punya Hak untuk menikmati ekonomi Atau Dalam Buku ekonomi Politik itu Hanya segelintir orang Apa 5 Apa 7 orang Yang punya Kuasa terhadap Sumber daya alam Untuk mengeksploitasi semuanya Nah tentu Dalam Otokritik keadilan Tidak bisa deh Demikian Maka disini adalah Konsekuensi negara Dalam kehidupan kita Berbangsa Itu memang harus Diambil dalam Ketegasannya Dalam membenar-benar Memujudkan Keadilan ini Lantas Dalam Praktik-praktik Keadilan Itu bagaimana Kita bisa Mampu menerapkan Sejauh yang kita mampu Karena menurut Cahanur Keadilan itu adalah Meletakkan sesuatu Pada Pada Tempatnya Yang kita coba Melihat itu Jadi Kalau memang Keadilan itu berkaitan Dengan sebuah Kelayakan Maka sudah Semestinya Orang-orang Yang layak Itu yang menerima Segala Praktik Praktik Jadi Apakah Indonesia ini Hanya segerintir orang Yang layak Untuk mendapatkan Kehidupan Apakah hanya Segerintir orang Kita berbicara dalam Realitas sosial Keadilan sosial Apakah hanya Segerintir orang Yang bernilai mayoritas Yang bisa menjalankan Sebuah keyakinan agamanya Ini kan Keadilan sosial Apakah hanya Segerintir orang Yang memiliki Mayoritas Yang bisa menjalankan Semua keyakinan dia Secara maksimal Dan yang Minoritas tidak Dalam ukuran Keadilan Semua punya Kerayakan Karena dia adalah Masyarakat Yang berdaulat Dalam sebuah Tatanan demokrasi Atau dalam Kebangsaan Indonesia Begitu pula Dengan hal-hal Yang berkaitan dengan Ekonomi Dan salah satu Musuh ekonomi Yang paling berat Dalam kebangsaan kita Mungkin dunia Yang disebut dengan Kapitalisme 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 Sebuah ideologi Kapitalisme Kita tidak Mengatakan bahwa Sistem yang Paling dasit Dalam Rumusan ekonomi Ini Berkaitan dengan Kapitalisme Kita bisa Membahas Kapitalisme Secara Komprehensif Dalam kajian-kajian Ekonomi politik Baik dalam Ekonomi Analisis Marsian Maupun dalam Analisis Ekonomi Atau Iktisaduna Dalam Buku Muhammad Bakir Sadar Kita bisa melihat Bagaimana Sistem distribusi Produksi Dalam Sistem ekonomi Ada produksi Distribusi Dan lain sebagainya Ini harus Merata Merata Dan dalam Pendistribusian Baik Pra Proses Dan sesudahnya Ini harus Nalarnya Adalah Keadilan Lantas Kenapa Begitu Sulit Kita menerapkan Keadilan Bahwa Keadilan Itu menjadi Sebuah Barometer Untuk Merealisasikannya Dalam masyarakat Kenapa Begitu Sulit Keadilan Itu Tidak semudah Dengan kebaikan Yang kita inginkan Kenapa Begitu Sulit Keadilan Itu Kita bisa Realisasikan Ada Apa Sebenarnya Keadilan Ini Begitu Begitu Sulit Untuk Diterapkan Dalam Berbangsa Dan Bernegara Tapi Memang Ruh Dalam Kebangsaan Kita Adalah Keadilan Agama Itu Dimana Lantas Agama Dimana Kalau Keadilan Itu Menjadi Sebuah Fundasi Kebangsaan Kita Menjaga Tetan Tetap Harmonis Agama Dimana Agama Itu Di Di belakang Layar Agama Itu Di belakang Layar Yang Muncul Itu Adalah Keadilan Untuk Semua Agama Tidak Untuk Semua Agama Itu Masing Masing Namun Semua Masing Masing Beragama Dan Berkeyakinan Yang Berbeda Beda Semua Setuju Bahwa Keadilan Itu Penting Objektif Itu Keadilan Keadilan Layak Apat Tidak Disinilah Kita Melihat Bahwa Kerangka Kelayakan Dalam Keadilan Itu Disasar Dalam Penerapannya Berkaitan Dengan Kebudayaan Kita Dalam Misi Bab Satu Untuk Mengungkap Kebenaran Dan Kepalsuan Kepalsuan Sirik Dan Tauhid Di Realitas Sosial Itu Apalagi Dalam Bidang Ekonomi Yang Berjuba-juba Yang Berkopia Juga Seringkali Mempraktikan Hal-hal Yang Kita Katakan Ekonomi Ekonomi Yang Dikatakan Dengan Islami Tapi Nelarnya Nelar Kapitalistik Ini Kita Perlu Melihatnya Indonesia Ini Kalau Kita Melihat Misalnya 270 Juta Orang Kalau Teman-teman Survei Itu Paling Banyak Orang Yang Paling Baik Di Indonesia Paling Baik Paling Sedikit Berlaku Berlaku Adil Maka Indonesia Ini Satu Sisi Kerusakannya Itu Berdasarkan Kezaliman Dan Keburukan Tapi Mungkin Juga Salah Satu Faktor Kerusakan Indonesia Karena Terlalu Banyak Orang Baik Namun Sedikit Orang Orang Adil Ini Sebenarnya Problemnya Banyaknya Orang Baik Yang Kita Hidupkan Harus Bermular Baik Membantu Orang Tapi Kalau Sedikit Keadilan Pada Dirinya Individual Meletakkan Dan Tidak Terbiasa Mempraktekan Itu Kebaikan Menjadi Bencana Sosial Kita Perlu Menghidupkan Orang Orang Yang Adil Tidak Sekedar Baik Tentu Kita Semua Orang Baik Bahkan Iblis Juga Baik Pada Dirinya Dia Tidak Mau Menyembah Adam Itu Baik Tentu Dalam Teori Maka Adil Orang Orang Yang Mau Rokos Itu Baik Bagi Dirinya Tapi Dalam Teorema Keadilan Tidak Adil Bagi Dirinya Itu Kira-kira Dua Perspektif Yang Berbeda Menitakan Yang Kebaikan Tentu Baik Bagi Saja Tapi Berkaitan Dengan Sosial Hati-hati Merumuskan Kebaikan Dalam Sosial Tanpa Nalar Keadilan Dan Ini Adalah Sebuah Kepentingan Bangsa Kita Dan Berkaitan Dengan Pemimpin Jadi Keadilan Di sini Berkaitan Dengan Penguasa Rakyat Kalau demokrasi Itu Dari rakyat Oleh rakyat Untuk rakyat Maka Sosial Dan ekonomi Itu Dikembalikan Ke rakyat Kalau Tidak Dikembalikan Ke rakyat Tidak Adil Karena Keadilan Itu Adalah Meletakkan Sesuatu Pada Tempatnya Selayaknya Dan Demokrasi Indonesia Negara Demokrasi Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Maka Ekonomi Kekayaan Negara Kebebasan Berkeyakinan Dalam Sosial Itu Dikembalikan Ke rakyat Tidak Bisa Dipegang Dalam Kekuasaan Memegang Bahwa Negara Itu Punya Fungsi Mengelola Sumber Daya Alam Iya Namun Menahan Dan Tidak Mendistribusikan Pada Rakyat Kembali Tidak Tentu Dia Punya Niat Baik Untuk Melahan Itu Tapi Dalam Teori Keadilan Bisa Karena Ini Berkaitan Dengan Sebuah Realitas Sosial Yang Dia Harus Menjaga Tertanan Sosial Ini Kalau Tanpa Keadilan Sangat Sulit Kita Membayangkan Bahwa Indonesia Ini Hidup Harmonis Yang Lain Karena Orang Tidak Adil Kita Sudah Salah Menggafirkan Kiri Kanan Ujung Ujung Cuma Cari Duit Obrak Abri Kayakunan Orang Ujung Cuma Bayaran Ini Kan Hanya Berkata Dengan Masalah Perut Saja Masalah Perut Berkata Dengan Apa Ekonomi Saja Karena Fakir Itu Dia Berdekatan Dengan Kufur Orang Orang Yang Fakir Ekonomi Tanpa Ada Sandaran Kesadaran Lama Lama Dia Jadi Kufur Bagaimana Kita Banyak Pelacur Karena Miskin Jual Diri Itu Siapa Siapa Yang Salah Itu Salah Tapi Bagaimana Kalau Dia punya Alasan Terpaksa Begini Dia Terpaksa Melakukan Ini Kita Mau Apakan Saja Kita Mau Apakan Kita Mau Kritik Tentu Kita Perlu Hargai Perbuatan Itu Walaupun Dengan Sebuah Saran Saran Untuk Bisa Mengeluarkan Mereka Dari Perbuatan Perbuatan Yang Tercelah Alaman Alaman 51 Menegakkan Keadilan Menegakkan Keadilan Mencapur Penguasaan Atas Keinginan Dan Kepentingan Kepentingan Pribadi Yang Tak Mengenal Batas Disini Menarik Bagaimana Kita Mau Melayakan Keadilan Keadilan Kalau Kebaikan Subjektif Keadilan Ini Berkaitan Saya Dan Individu Yang Lain Sangat Berat Memang Keadilan Keadilan Itu Diterapkan Namun Sandaran Keadilan Itu Spiritualitas Kita Menghilangkan Kita Menghilangkan Keinginan Keinginan Kita Nafsu Terhadap Sesuatu Kecuali Hanya Mencayar Menurut Doktor Alisariati Mengatakan Untuk Menjadi Insan Menjadi Manusia Insani Itu Adalah Dengan Sebuah Kesadaran Eksistensi Individu Kesadaran Eksistensi Individu Berkaitan Dengan Apa Yang Paling Tertinggi Berkaitan Dengan Sebuah Keinginan Keinginan Yang Tertinggi Dan Keinginan Tertinggi Adalah Nafsu Dan Itu Dilepas Sehingga Sebuah Kemerdekaan Spiritual Maka Melitakan Keadilan Ini Adalah Orang Yang Berniliki Insania Bukan Berniliki Cak Nur Pun Melitakan Itu Untuk Mampu Menerapkan Keadilan Segala Keinginan Dan Tendensi Nafsu Berahi Dan Ditinggal Tinggalkan Dengan Kemampuan Spiritualitas Dengan Begitu Kalau Keadilan Itu Diterapkan Pada Negara Dan Itu Berkaitan Individu Pemimpin Maka Seorang Individu Itu Haru Ditunjang Oleh Kemampuan Spiritualitas Kalau Tanpa Itu Sangat Sulit Kita Mampu Menerapkan Kayak Dilem Mungkin Disini Yang Dikatakan Peran Peran Agama Peran Agama Ini Disini Dia Bukan Jadi Barometer Sosial Tapi Dia Yang Saya Katakan Dia Bermandi Belakang Layar Jangan Berani Membawa Agama Dalam Permukaan Kemudian Orang Mengatakan Hilafah 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 Bahwa Bisa Berbahaya Negara Islam Bisa Berbahaya Demokrasi Sudah Ini Sudah Islam Ini Yang Perlu Kita Melihat Keadilan Belum Tentu Makanya Seringkali Orang Mengatakan Mana Bagus Pemimpin Yang Kafir Atau Pemimpin Islam Bagi Saya Yang Mau Kafir Mau Islam Yang Penting Dia Adil Kalau Islam Adil Tentu Lebih Banyak Dipilih Tapi Kalau Kafir Itu Adil Itulah Yang Dipilih Karena Ukuran Bukan Iman Ukuran Indonesia Sekarang Masih Begini Pemimpin Seiman Gubernur Seiman Semua Serba Seiman Kita Berbicara Keadilan Kalau Dia Seiman Adil Tentu Menarik Tapi Kalau Dia Tidak Adil Dan Ada Di Luar Keyakinan Kita Itu Yang Adil Maka Berisar Ukuran Sosial Itulah Dip Dan Ini Sebuah Kriteria Keadilan Maka Pemimpin Yang Adil Pemimpin Yang Mampu Menjaga Harmonisan Sosial Dan Ini Ditunjung Oleh Kemampuan Spiritualitas Bahasanya Rakus Rakus Itu Dihilang Dihilangkan Kalau Masih Ada Sebuah Dildilan Dalam Pikiran Kita Dihindari Karena Ini Adalah Menjaga Kemaslahatan Demokrasi Bersama Kalau Demokrasi Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Maka Yang Menjaga Demokrasi Adalah Keadilan Dan Keadilan Itu Berkaitan Dengan Sisi Spiritualitas Manusia Manusia Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Kita Melihat Memang Dalam Sistem Ekonomi Kapitalistik Yang Kita Melihat Bagaimana Bentuk Wajahnya Kita Saya Sendiri Tentu Menkritik Kapitalisme Ekonomi Tapi Kalau Pada Saatnya Itu Datang Menggoda Tentu Saya Juga Tergoda Jadi Kapitalisme Itu Dalam Sistem Ekonomi Itu Dia Berkaitan Dengan Hasrat Akumulasi Hasrat Cara Kerja Yang Melimpa Sesuatu Yang Milik Umum Dijadikan Milik Pribadi Ini Kan Berkaitan Dengan Hasrat Siapa Si Yang Tidak Mau Kaya Siapa Si Yang Tidak Mau Menampung Semua Kekayaan Itu Dan Dalam Sosial Siapa Yang Tidak Mau Menggemoni Kebebasan Orang Ini Kan Nafsu Dan Ini Bisa Dilawan Ini Yang Sebuah Kemampuan Kemampuan Spiritualitas Nah Sistem Ekonomi Ini Kan Tidak Spiritualitas Dalam Ekonomi Yang Ada Kerakusan Dalam Ekonomi Persoalannya Dimana Persoalannya Adalah Spiritualitas Maka Keadilan Adalah Spiritualitas Individu Dan Negara Berkaitan Dengan Pemimp Sekian Dari Saya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum